Tim nasional Indonesia dibawa asuhan Shin Taehyung tengah diselimuti ketegangan menjelang laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Besarnya harapan publik untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Sona Asia dan Piala Asia 2027 membawa beban tas sendiri bagi tim, termasuk sang pelatih. Tekanan ini semakin terasa karena laga melawan Irak akan menjadi penentuh bagi tim nasional Indonesia untuk lolos keputaran ketiga. Kemenangan di laga ini adalah harga mati untuk menjaga peluang lolos ke Piala Asia 2027. Shin Taehyung menyadari betul akan besarnya ekspektasi publik terhadap timnya. Marshal Irwan Masita, Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, mengabarkan bahwa Shin Taehyung sempat dilarikan ke rumah sakit pada Senin pagi akibat stres. Tekanan besar melanda Shin Taehyung mengingat pentingnya laga ini. Meskipun sempat dilanda stres, Marshal menegaskan bahwa kondisi Shin Taehyung saat ini sudah membaik. Ia pun yakin seorang pelatih asal Korea Selatan itu memiliki tekad kuat untuk membawa tim nas Indonesia meraih kemenangan. Shin Taehyung memang dikenal sebagai pelatih yang ambisius dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi timnya. Ia ingin tim nas Indonesia segera menyegak tiket ke babak selanjutnya dan lolos ke Piala Asia 2027. Meskipun peluang lolos masih terbuka jika kalah dari Irak, tim nas Indonesia tentu ingin meraih kemenangan demi mengamankan tiket keputaran ketiga dengan lebih cepat. Kemenangan atas Filipina di laga terakhir pada 11 Juni 2024 pun menjadi skenario cadangan bagi penggawa merah putih. Saat ini tim nas Indonesia berada di posisi kedua kelas semen grup F dengan 7 poin, unggul 4 angka atas Vietnam. Satu kemenangan atau minimal hasil imbang melawan Irak dan Filipina sudah cukup bagi tim nas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Kini publik menaruh harapan besar bagi Shin Taehyung untuk membawa tim nas Indonesia meraih kemenangan dan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Shin Taehyung menjawab harapan tersebut? Kita tunggu saja aksinya di lapangan.